Menurut keterangan sejumlah saksi yang merupakan petugas keamanan pengadilan negeri hubungan industrial, tipikor samerinda kelas 1A, pelaku bermula ingin memberikan barang tersebut melewati pintu samping ruangan tahanan. Namun petugas melihat dan melarang untuk memberikan barang apapun dari samping. Para pelaku kemudian memberikan titipan bingkisan tersebut untuk diberikan kepada tahanan yang bernama Julian Lee, yang saat itu akan menjalani sidang kasus peredaran narkoba bersama temannya bernama Faisal. Saat bingkisan itu diperiksa oleh petugas terdapat 3 bukus rokok, namun curiga dengan salah satu isi rokok yang terlihat padat. Saat dibuka, terdapat 47 gram narkoba jenis sabu yang akan diberikan kepada tahanan bernama Juliadi. Kendati demikian pelaku kurir sabu tersebut berhasil kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di parkiran motor, namun petugas sudah mengantongi identitas pelaku lantaran aktivitas pelaku terekam susi TV yang terpasang. Dia katanya mau mengantar makanan di ganti. Jadi kita terima. Setelah saya terima, saya serahkan ke saudara Hanik untuk melakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa ternyata ada PB di dalamnya, sabu sekitar 47 gram. Begitu ada di sini, kami langsung melakukan pengejaran, tersangkanya sudah hilang. Jadi belum dapat. Sendiri saja dia Pak? Sendiri, di sini sendiri. Tapi menurut keterangan saksi tadi di sana, dia berdua, satu naik motor. Makanya kami tidak sempat mengejar. Satu stand peju motor, begitu dia keluar dari sini, lauk naik motor. Saya terima, saya periksa, pencet dulu ini rokoknya. Kan tiga bungkus. Tiga ya? Oh, tiga apa empat? Tiga aja. Pas duanya, aku padat. Yang satunya ini, ngempes gitu. Iya, itu ngempes. Pas saya buka segelnya. Dalam rokok? Iya, dalam rokok. Kira-kira itu ada berapa banyak bungkusan plastik di dalam rokok itu? Saya tak tahu. Tapi waktu sempat dibuka itu mana? Iya, banyak. Banyak pokoketannya ya? Iya, bukan pokoknya tanah suatu poket yang isi penuh itu. Oh, satu poket penuh? Iya, penuh. Pokoknya padat, si rokok somburnya itu padat. Hal tersebut dibenarkan oleh KAS Depidung Kejahsaan Negeri Kota Samarinda, Winro Haro. Untuk sementara persidangan kedua tersangka ditunda dan keduanya dibawa ke Polres Samarinda untuk pemeriksaan lupih naik. Dari keterangan mereka, mereka tidak mengakui bahwa mereka tidak mengakui bahwa barang itu didirikan untuk dia. Cuma kan ada beberapa keterangan saksi, keterangan dari pengawal tahanan, baik dari Kejahsaan maupun dari BRIMOB yang menyatakan bahwa jelas dibara bahwa barang tersebut dititipkan untuk terdakwa Juliandi. Nanti kita lihat secara jelas CCTV-nya, ini lagi dibuka CCTV-nya. Tapi para terdakwa tadi sudah dibawa ke Polres Samarinda untuk diperiksaan lebih lanjut. Kedua tersangka merupakan tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jadi sabu. Bahkan sebelumnya kedua tersangka pernah melakukan hal yang sama untuk melakukan penyelundupan sabu kelapas. Namun kurir sabu tersebut berhasil ditemukan. Sementara kedua tersangka terancam akan mendapat tambahan hukuman. Ardi Biria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan, Timur.